Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gunung Tidar adalah salah satu obyek wisata budaya di kota Magelang yang kerap dikunjungi masyarakat. Ternyata Gunung Tidar memiliki berbagai cerita misteri. Di gunung ini terdapat beberapa makam yang menjadi obyek berkembangnya wisata spiritual. Dari cerita yang beredar, di makam Kiai Sepanjang pernah ada sosok genderuwo yang tertangkap kamera pengunjung. Selain itu ada juga sosok pocong. Selain genderuwo dan pocong, ada juga sosok Wano Roseto. Wano Roseto adalah sosok kerap putih raksasa. Wano Roseto adalah rajanya gunung Tidar yang sering menampakkan diri di tangga sekitar pendopo pintu keluar. Selain menjadi tempat wisata dan tempat berziara, tak sedikit orang mencari ilmu spiritual. Jika malam hari banyak orang yang datang untuk melakukan ritual, ada juga yang datang untuk berdoa dan berziara. Tapi, tak sedikit ada juga yang datang untuk mencari wangsit. Selain penampakan hantu, ada beberapa cerita mistis yang memakan korban. Pada tahun 1963, ada rencana pembangunan jalan melingkar dan villa di Gunung Tidar. Namun, banyak hal-hal aneh terjadi. Setelah jalan melingkar tersebut jadi, banyak memakan korban. Salah satunya, pemilik ide dari pembangunan jalan dan villa meninggal dunia tanpa sebat. Ada juga komunitas mobil jeep yang mencoba jalan tersebut. Salah satu mobil dan penumpangnya menghilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Cerita-cerita mengenai Gunung Tidar tidak lantas membuat masyarakat menyuruhkan niat untuk berkunjung. Tetap saja, banyak yang berdatangan dengan berbagai tujuan yang segedar berolahraga, berziara ataupun berwisata. Al-Fatihah Terima kasih. Terima kasih.